dan alamat ini jmjoymartoni ini sudah sering sekali ya menipu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pejuang karyawan seperti biasa teman-teman di channel ini saya akan membahas beberapa informasi sekitar lowongan kerja pekerjaan tips dan tri kemudian ada review tutorial dan lain sebagainya kalian bisa cek sendiri di profil pejuang karyawan untuk video kali ini saya akan membahas lagi tentang penipuan lowongan kerja ya sudah banyak video yang saya aku tentang penipuan-penipuan lowongan kerja kalian bisa cek sendiri ya di profil nah disini saya membahas tentang penipuan lowongan yang bekerja mengatasnamakan PT Kawasaki Indonesia ya ini ada tepon kita ya yang bertanya ini bener apa tidak omongannya nah sekilas langsung kita bahas sekilas ini sudah dibastikan hoax atau nipu ya kan dari mana yang pertama dari emailnya kalian bisa lihat sendiri teman-teman di emailnya PT Kawasaki terakhir tidak ada domainnya yang belakangnya Indosolution ya solusion ya belakangnya ya itu tidak ada nanti kita cek di website aslinya ya kita buktikan kemudian kita lanjut ke bawah dirkandidat melalui email ini saya lpk recruitment officer PT Kawasaki motor ini kok sangat sekali ya lpk recruitment officer PT Kawasaki motor Indonesia mengundang Anda untuk mengikuti psikotest dan interview pada hari Sabtu 23 Januari 2021 waktu pukul 8 sampai dengan selesai agenda interview dan tes psikotest bertemu dengan Bapak Jayahara Hardian SH nah ini sedikit meyakinkan ya biasanya itu pakai SE ya sarjana ekonomi kan aneh teman ini agak meyakinkan sedikit SH sarjana hukum lokasi LPK officer PT Kawasaki motor Indonesia Oke kita buktikan alamatnya jalan HM Joyo Martono Margahayu dan ini dipastikan pasti-pasti penipuan kenapa alamat ini sudah pernah saya review di video sebelumnya kalian bisa cek ya di video sebelumnya mapnya sama kemudian alamatnya juga sama Oke teman-teman kita buktikan ini mapnya sudah saya copy ya sama ya linknya belakangnya ncb9 ya sama ya Oke langsung copy paste di sini ya Nah jalan HM Joyo Martono kan ini baru saja kemarin saya upload tentang review ini alamat dan sekarang ada alamat ini lagi yowes dipastikan ini penipuan kita lihat ya dari dekat nah saya sudah sering ngomong di video-video sebelumnya tentang alamat ini ini apa ya interviewnya sambil makan di rumah makan Padang atau gimana gitu ya atau di belakangnya ada toko warung kopi ya dulu warung kopi kan Apakah ini tempat buat interview wah kok nikmat sambil makan nasi Padang ya dairis jelas intinya penipuan Oke yang selanjutnya teman-teman kita lihat dengan domain solution ini kalau Kawasaki itu domainnya seperti apa sih coba kita cek PT kawasaki 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 ini Oke nah kalian bisa teman-teman bisa lihat sendiri ya Kawasaki resmi itu domainnya Kawasaki stripmotor.co.id ya ini alamat resmi langsung dan disini ada google mapnya pasti ya Nah ini ya dilihat teman-teman ini koid ini udah corporate dan pasti bener tapi kalau ini 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 sangat-sangat tidak meyakinkan ya tidak mungkin Kawasaki pakai domain ini ya dan alamat ini jmjoymartoni ini sudah sering sekali ya menipu ya saya sudah sering review tentang map-map ini tapi dengan PT PT yang berbeda-beda kalian bisa cek di tempat profil ini jadi profil berjuang karyawan saya kemarin aku di bagian main pokoknya di review-review ini banyak mapnya itu ya di cmcm HM Joyo Martono ya ini disini memang kayaknya sarangnya para penipu ya di sini ada sound itu ini tempat naga bukan tepat interview ya kalau teman-teman kita lihat service resmi ya ini website resminya nah dia menampilkan juga ini harga motor ya kalau aja teman-teman tertarik dengan harga motornya juga ya setelah saja ya ini harga ninja jatek 2021 6r abs 317 juta ya ini bukan receh ya kemudian kalau yang 2020 ninja jet x10r ini 492 ini kok malah saya review motor ini kok jadi gimana Wah ini paling ngeri ini motor impian ya ini motor impian ninja H2 ini adanya 760 juta bro oke kita lihat dulu bentar ya saya penasaran mantap msrp 760 juta udah kita berhalusinasi dulu ya teman-teman mungkin kalau rezekinya ada pasti kita bisa membeli amin Oke mungkin itu saja yang bisa saya review teman-teman bisa cek sendiri di website kawasakimotor.co.id langsung ya untuk melihat motor motornya ini masih banyak ya untuk review kali ini sudah jelas ya untuk teman-temannya ya yang jelas ini adalah palsu ya jadi kalau teman-teman punya terbuat apapun undangan interview dengan map yang sama seperti ini dan alamatnya Joyo Martono sudah dipastikan itu palsu jadi nggak usah ditanggapi gitu aja Oke teman-teman kalau sempurna ada pertanyaan kritik saran atau teman-teman punya undangan interview yang masih ragu-ragu silahkan tinggalkan di kolom komentar nanti kita review bareng-bareng Oke kalau supaya mengerjakan review nanti banyak yang bertanya kalau di video sebelumnya itu banyak yang share undangan interview jadi teman-teman yang lain juga melihat Wah saya juga dapat saya juga dapat jadi seperti itu bisa saling sharing ya teman-teman Terima kasih sudah menonton jangan lupa menonton video yang yang lainnya juga ya di sini banyak kalian bisa sendiri banyak sekali disini Terima kasih semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih